Tim Rehab Masjid Asyiratul Mustaqim Tanjung meninjau proses Rehab Total Masjid pada Senin 20 Februari 2023. Dalam tinjauan ini diketahui Rehab Total Masjid mencapai 90 persen. Sejumlah tim Rehab yang dipimpin Ketua Tim, Hamidah Munawarah bersama Panitia Pembangunan Masjid dan sejumlah donatur meninjau Pembangunan Masjid Asyiratul Mustaqim, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung progres pembangunan utama masjid yang saat ini masuk dalam tahap pemasangan marble lantai dan dinding. Saat dikonfirmasi Panitia Rehab Masjid Asyiratul Mustaqim Tanjung, selama terjadi menjelaskan progres rehab bangunan utama masjid hampir rampung dan ditargetkan selesai di bulan Ramadan nanti. Sudah hampir selesai karena finishing untuk pemasangan marble yang tentunya ini kira-kira insya Allah di bulan Ramadan nanti sudah bisa ditempati untuk sholat sholat tarwih. Untuk progresnya sendiri saat ini hampir 90 persen. Selama terjadi pun menambahkan setelah rehab pada bangunan utama Masjid Asyiratul Mustaqim Tanjung, nantinya pembangunan akan kembali dilanjutkan pada bagian luar masjid, khususnya pembuatan pagar dan lantai luar masjid. Sekedar diketahui, rehab total Masjid Agung Asyiratul Mustaqim Tanjung dimulai sejak awal Juli tahun 2021 lalu. Mengusung konsep nyaman dengan pendingin AC sentral, rencananya masjid dua lantai ini mampu menampung hingga 2.500 jemaah. Hadirnya masjid ini pun akan menjadi salah satu ikon baru di Kabupaten Tabalong. Danun Avarin, TV Tabalong melaporkan.